Pertandingan kompetisi BRI Liga 1 telah memasuki pekan ke-10, namun, Komite Disiplin PSSI telah menjatuhkan sanksi kepada pemain serta klub. Sesuai hasil sidang KOMBIS PSSI, tanggal 22 dan tanggal 23 Agustus tahun 2023, banyak klub serta pemain yang terkena hukuman jelang melakoni laga di pekan ke-10 ini. Tidak hanya denda, larangan bermain hingga penutupan stadion pun diberikan. Inilah hasil lengkap sidang Komite Disiplin PSSI untuk tanggal 22 Agustus tahun 2023. Yang pertama, pemain Persikabo yaitu Komarudin. Komarudin terkena hukuman larangan bermain sebanyak satu kali pertandingan beserta denda senilai 10 juta rupiah. Komarudin dihukum karena, dia melakukan tekel keras kepada pemain lawan dalam pertandingan antara Borneo FC melawan Persikabo. Yang kedua, pemain PSIS Semarang yaitu Muhammad Adi Satrio. Muhammad Adi Satrio terkena hukuman KOMBIS PSSI karena, dia melakukan pelanggaran serius dengan cara menerjang pemain lawan dengan intensitas tinggi. Hukuman yang dia terima adalah, ada tambahan larangan bermain sebanyak dua pertandingan dan terkena denda uang senilai 10 juta rupiah. Selanjutnya, dari hasil sidang KOMBIS PSSI, pada tanggal 23 Agustus tahun 2023, diantaranya adalah... Yang pertama, klub PSIS Semarang. Pada pertandingan PSIS Semarang melawan Persib Bandung, telah terjadi keributan antar supporter kedua tim tersebut di Tribun Timur Stadion Jatidiri Semarang. Hasilnya, PSIS Semarang terkena hukuman KOMBIS PSSI dengan sanksi penutupan Stadion seluruh Tribun bagian Timur sebanyak satu kali pertandingan... ...dan terkena denda juga senilai 25 juta rupiah. Yang kedua, klub Persib Bandung. Sama halnya dengan PSIS Semarang, Persib pun terkena sanksi denda uang senilai 25 juta rupiah akibat keributan antar supporter dalam pertandingan itu. Tidak hanya itu, Persib juga terkena sanksi lainnya karena adanya supporter Persib yang datang ke Stadion Jatidiri Semarang. Alhasil, Persib Bandung pun terkena sanksi tambahan yaitu denda uang senilai 25 juta rupiah. Yang terakhir adalah, Panitia Pelaksana Pertandingan PSIS Semarang. Pada pertandingan PSIS kontra Persib kemarin, Panitia Pertandingan PSIS pun terkena hukuman... ...karena gagal mengantisipasi kehadiran supporter lawan yaitu supporter Persib Bandung yang menjadi tim tamu dalam pertandingan tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya.